Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika materinya tentang sudut penyiku Biar lebih mudah mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini terdapat sebuah garis yang membentuk sudut siku-siku ya ini Yang pertama ada ini ABD Terus bertemu juga dengan CBD Keduanya ini bergabung membentuk sudut 90 derajat ini Pertanyaannya tentukan nilai dari X Yang kedua tentukan besar dari sudut ABD Dan yang terakhir tentukan besar sudut CBD Perlu diingat atau perlu diketahui sudut penyiku berarti itu membentuk sudut 90 derajat Kita mulai dari yang pertama tentukan nilai dari X Untuk X seperti ini Jadi ini kan membentuk sudut 90 derajat 6X ditambah 13 yang ini Terus ditambah yang ini 3X dikurangi 4 Ini membentuk sudut 90 derajat Sekarang kita gini kan ya 6X ditambah 3X Ditambah 13 dikurangi 4 Biar mudah Terus ini 6X ditambah 3X sama dengan 9X Ditambah 13 dikurangi 4 sama dengan 9 Sama dengan 90 9X sama dengan 90 dikurangi 9 9X sama dengan 90 dikurangi 9 Hasilnya adalah 81 Nilai X nya 81 dibagi 9 Berapa? 81 dibagi 9 Nilainya adalah 9 Jadi besar X adalah 9 Disini kita tulis 9 Sekarang kita lanjut ke B Tentukan besar sudut Sudut ABD Disini ya Sudut ABD Besarnya disini adalah 6X Ditambah 13 Terus 6X Jadi 6 Disini ya X nya kita ganti 9 Ditambah 13 6 dikalikan 9 sama dengan 54 ya Ditambah 13 Sama dengan 54 ditambah 13 Hasilnya adalah 4 tambah 3 7 5 tambah 1 6 Jadi besar sudut ABD adalah 67 7 derajat Terus sekarang yang C Tentukan besar sudut ini CBD Sudut CBD Besarnya disini CBD atau DBC sama saja Kita ganti ya 3X dikurangi 4 3X nya kita ganti 9 Dikurangi 4 3 dikalikan 9 sama dengan 27 Dikurangi 4 27 dikurangi 4 Dikurangi 4 sama dengan 23 Jadi besar sudut CBD sama dengan 23 derajat Perlu diketahui tadi kan Kalau sudut ABD ditambah sudut CBD ini Membentuk sudut 90 derajat Disini ABD nya 67 derajat Sudut CBD 23 derajat 67 ditambah 23 sama dengan 90 derajat Mengerti? Baik ya jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih